Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang project custom furniture HPL yang punya Bu Anita di Karanggaya Sebelumnya kita udah bikin dipang buat kliniknya Bu Anita dan kita lanjut progres lagi di kamar anaknya dan ruang kerja bapaknya Setelah saya rupa itu, dari pihak ibunya mengutarakan apa yang ibunya butuhkan Yang dibutuhkan adalah lemari, meja belajar, dipan, dan disitu semuanya custom Dan disitu mau diisi untuk dua anak, dua anaknya itu kakak beradik Jadi gak jauh beda keinginan dan kesamaannya Hanya beda, kita bedakan warna, warna yang dipilih itu warnanya abu-abu dan hijau Kita pilihkan sesuai dengan yang anaknya suka Sekaligus di ruang kantor bapaknya, gede ada ruangan satu yang itu khusus buat kerja bapaknya di rumah Jadi di setting, disitu yang dibutuhkan adalah dipan buat istirahat dan juga meja kerja Serta ada aksen background, rak buku, lemari terbuka Untuk pengerjaan di workshop itu, kita sudah diterbagi-bagi Semua senana, mau mengerjakan kemarinnya, mau mengerjakan tipahnya Jadi di workshop ini, saya juga sudah atur sedemikian rupa, biar progres itu berjalan dengan cepat Jadi walaupun waktunya bersamaan, kita juga pastikan pengejaannya juga per item Jadi untuk pengerjaan di workshop juga bisa lebih cepat dari dari biasanya Biasanya itu setelah saya briefing, setelah semuanya sudah jelas, penggunaan material dan spesifikasinya sudah jelas semua Tinggal di eksekusi di workshop, karena di workshop lebih baik-baik lagi Tempatnya juga ada rumah yang, alhamdulillah sekarang, lebih baik daripada yang tahun sebelumnya Dan untuk proyek ini, kita setupnya itu di lantai 2 Jadi untuk proyek ini, memang semuanya kita bikin perkelan Biar beberapa barang yang gede bisa diangkat naik ke lantai 2 Biar beberapa barang yang gede bisa diangkat naik ke lantai 2 Kembali, kita sudah sampai di lokasi Karanggayam Ini tepatnya dekat Bank BRI Karanggayam Jadi ini rumah daripada Ibu Anika Dan ini kita sudah mau proses pembongkaran dulu Ini lokasinya nanti kita di atas ya Di lantai 2 Nanti kita ikuti naik prosesnya Sampai pemasangan, sampai kita finishing, kita ikuti prosesnya Kita tadi berangkat jam habis subuh, sekitar jam setengah lima Dan sampai lokasi jam setengah enam Alasan kita berangkat gasik itu, karena kondisinya masih seger Dan kondisi jalan juga masih omber, tidak ada keramaian Dan tidak ada kemacutan Ini adalah peradaran memang dari mejanya memang peradaran Sama dipang, kepala dipang itu kita potongan satu-satu Jadi pas dibawa ke lantai 2 itu kita lebih mudah Dan kita terbiasa dengan sistem kayak gini Karena lebih efisien dalam bawa jarangnya, penataannya juga Juga kita lihat kondisinya naik ke lantai 2 itu lebih ringan Ya untuk pengiriman barangnya itu kita dua kali pengiriman Karena nggak muat dalam satu kali jalan Karena terlalu tinggi juga, kita ngalahin dua kali perjalanan Untuk ruang kerjanya, tempatnya itu yang putih semua Konsepnya muat di atas mah, putih semua Ini pemilai warna itu berdasarkan sesuai keinginannya si bapak Ada ruang kerja, ada malatnya, ada juga tempat tidur Ada ruang kantor tersendiri, bapak saya tersebut di dalam satu rumah Ini kakak, step kan, nggak di bawah guys Jadi melakukan adegan ekstrim, kalau yang harus Oh ya pas, waktu itu kita bawa lemari ke lantai 2 itu Lumayan sempoyongan, karena pagi-pagi itu belum sarapan Dan kita utamakan lemarinya gede dulu Sampai atas, pegang perhatian Dan menguras banyak penaga walau Dan kalau tidak menelanamin, semua ini kita sesuai ya Sesuai dengan progresi awal Karena sebelumnya kita juga udah desain Sama main desain Jadi tidak ada salahnya, buat kalian semua yang pengen custom kamarnya Kita terapi Desain dulu kita bisa di main desain Dan itu akan mempengaruhi produktivitas kerja kita Karena dengan adanya desain, kita juga tahu gambar janjinya mau seperti apa Kita udah ada acuan dan patokan Dan selama kita proses desain, kita tidak ada di dalam satu sama lain Dan kita lihat di projek konditor karang ayam ini Jalan yang rancar dan tidak ada di dalam Karena kita set up nya itu mulai dari pagi-pagi, subuh sampai sore Jadi sabtu hari full kita set up Proses peluang-peluang anak itu kita bikin jenis manis dan fungsi ya Untuk lemarinya pun kita memperbanyak keampalannya daripada gantungannya Karena itu dipakai untuk baju anak, bukan baju dewasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!